Umumnya, HP Android yang dijual dengan harga Rp 5 jutaan saat ini memiliki spesifikasi yang ideal untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Ia bisa diandalkan untuk sebagian besar pekerjaan. Seiring berjalannya waktu, ponsel Android di kelas harga tersebut jumlahnya semakin banyak. Setiap pabrikan besar berlomba-lomba untuk menghadirkan produk terbaik. Hal ini membuat calon pelanggan bingung produk mana yang harus mereka pilih. Nah, untuk membantu Anda menemukan ponsel yang cocok di angka Rp 5 jutaan, di video kali ini Gadget MD akan hadirkan daftar HP Rp 5 jutaan terbaik untuk bulan ini. Realme 10 Pro Coca-Cola Edition yang memboyong nuansa kesegaran sang minuman. Ia hadir di Indonesia pada momen puasa 2023. Sang ponsel pada dasarnya sama seperti Realme 10 Pro 5G. Namun, ia membawa unsur Coca-Cola di penutup belakangnya, antarmukanya, dan aksesori-aksesori yang ada dalam paket penjualan. Ada juga boneka maskot Realme, Realmeo, yang mengemaskan. Di dalam antarmuka Realme 10 Pro Coca-Cola Edition, pengguna dapat menjumpai suara jepretan kamera seperti saat membuka botol, suara notifikasi ala gelembung Coca-Cola, dan ringtone sesuai tim song Coca-Cola. Apakah Anda termasuk orang yang tidak kebagian Realme GT Neo 2? Jika iya, kini hadir alternatifnya yang setara yaitu Realme GT Neo 3T. HP ini sama kencangnya dengan Realme GT Neo 2 yang memakai SOC idola Snapdragon 870. Maka bisa dipastikan memainkan game berat seperti Genshin Impact akan lancar dengan cegukan yang minim. Meski begitu, Realme GT Neo 3T bukanlah HP yang sama dengan GT Neo 2. HP ini mendapat peningkatan di sektor kamera dengan adanya OIS, serta peningkatan di sektor pengisian daya. Penampilannya benar-benar premium. Identitas premium terlihat dari bezel tipis, layar melengkung, dan penutup belakang bertekstur unik. Bukan cuma penampilannya yang kece, kamera, performa, dan pengisian daya HP ini patut diacungi jempol. Di sektor kamera, Infinix Zero Ultra punya kamera utama 200MP yang dilengkapi OIS, serta kamera ultrawide dengan autofocus. Smartphone dengan kamera ultrawide berautofocus masih sulit dijumpai di kelas menengah bahkan di level atas. Submerek Vivo, ICO, merilis ICO Z75G di Indonesia pada April 2023. HP ini merupakan ICO Z75G varian global yang menggunakan SOC Snapdragon 782G, bukan ICO Z75G versi India yang pakai Mediatek Dimensity 920. Aspek performa jadi hal yang ditonjolkan dari HP kelas menengah ini. Namun, siapa sangka kalau kemampuan kamera utamanya mengesankan. Selain andal dalam kondisi low light, kamera utama sang ponsel mampu hasilkan video yang stabil di berbagai resolusi. ICO mampu menciptakan sistem stabilisasi dari kombinasi ES dan OIS. Vivo V27E tidak kalah menarik dari Vivo V27 5G. HP ini hadir dengan desain cantik, bobotnya hanya 185 gram. Ketebalannya pun cuma 7,7 mm. Jadi, sudah pasti HP ini nyaman digenggam. Selain itu, Vivo V27E juga sudah punya sertifikasi IP54. Alhasil, Vivo V27E tahan terhadap percikan air dan juga debu. Selain unggul di sisi desain, Vivo V27E juga menawarkan hal menarik di sisi dapur pacunya. HP ini diotaki chipset Mediatek Helio G99. Kapasitas RAM-nya cukup besar, yakni 8GB dan 12GB untuk versi global. Buat Anda yang ingin meningkatkan performanya, tambah RAM hingga 8GB lagi dengan memakai fitur Extended RAM. Kalau mau HP kelas menengah dengan desain kotak, maka Vivo V25 5G bisa jadi pilihan menarik. Pasalnya, desainnya yang mengotak jadi daya tarik yang menarik untuk kelas harganya. Meski tentu, Vivo V25 5G bukanlah ponsel pertama di kelas menengah yang menawarkan desain seperti ini. Dengan desain yang rata, tidak ada konsep layar melengkung di ponsel ini seperti saudaranya, Vivo V25 5G. Ini bakal jadi soal selera, tapi konsep desain ini menarik. Namun, nilai jual dari ponsel ini jelas bukan soal desain. Sektor kamera juga masih tergolong oke. Pengisian cepat juga tergolong bagus. Berkat dukungan fast charging 44W, Vivo V25 5G diklaim mampu mencapai daya 61% dalam waktu 30 menit. Vivo V27 5G jadi hape Vivo terbaru dari lini mid-range. Bisa dibilang, hape ini jadi flagship killer di kelasnya. Tidak heran, karena Vivo V27 5G unggul di segala sektor. Tak terkecuali dapur pacunya. Vivo V27 5G sudah mengantongi chipset Mediatek Dimensity 7200 dengan 8 inti prosesor. Jelas, performanya sangat outstanding. Vivo V27 5G dapat diandalkan untuk gaming maupun multitasking. Hape ini juga dibekali dengan desain bodi memukau yang bisa berubah warna. Tidak kalah, sektor layar Vivo V27 5G pun mumpuni. Resolusinya sudah Full HD dan pakai panel AMOLED. Pada akhir Maret 2023, Xiaomi kembali merilis hape terbarunya di seri Redmi Note yaitu Redmi Note 12 series. Salah satu hape yang mengisi lini tersebut adalah Redmi Note 12 Pro 5G. Sebagai salah satu hape Redmi Note series, Redmi Note 12 Pro 5G memiliki sejumlah spesifikasi dan kemampuan yang unggul di setiap sektornya. Salah satu sektor yang cukup menarik perhatian adalah di sektor layarnya. Redmi Note 12 Pro 5G hadir dengan panel P-OLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Dengan ukuran yang luas ini, Anda benar-benar dibuat nyaman. Anda bisa melakukan aktivitas seperti menonton, bermain game dan sebagainya. Apalagi sudah dibekali refresh rate 120Hz. Poco F4 bukan lagi menyandang gelar sebagai flagship killer. Namun, ia adalah hape pembunuh dari ponsel flagship killer. Benar saja, banderol harga hape ini hanya 5 jutaan, tetapi apa yang ditawarkan serupa dengan ponsel flagship killer. Dari segi performa, hape paling tipis di jajaran keluarga Poco ini tetap memakai SOC Snapdragon 870. SOC ini telah digunakan sang pendahulu yaitu Poco F3. Tidak masalah, mengingat Snapdragon 870 adalah salah satu SOC dengan performa paling stabil untuk memainkan game berat macam Genshin Impact. Penggemar hape gaming dari keluarga Xiaomi akhirnya kini punya alternatif selain Black Shark. Alternatif itu adalah Poco F4 GT. Hape ini merupakan ponsel pertama Poco yang ditujukan khusus untuk segmen gaming. Untuk diketahui, hape ini adalah rebran dari Redmi K50 Gaming yang meluncur di Tiongkok. Kemampuan hape ini menangani game-game masa kini tak perlu dipertanyakan lagi berkat sokongan SOC Snapdragon 8 Gen 1. Namun, yang membuat Poco F4 GT ini istimewa adalah pengalaman memainkan game yang lebih asyik berkat adanya tombol trigger mekanik.